Intro Baik, kita akan mulai menjelaskan Bagaimana teknik pengambilan gambar video pembelajaran Ya, teknik pengambilan gambar video pembelajaran Yang pertama Ya, kita Pastikan alat Perekam kita Dapat berfungsi dengan baik Kalau menggunakan HP Ya, HPnya Memiliki pencahayaan yang bagus Kemudian Apa namanya, memorinya yang Lumayan untuk bisa menampung video Serta Memorinya ya Memori dan Kemampuan untuk daya rekamnya Pastikan juga sound Suaranya terekam dengan baik Kalau bisa gunakan Headset ya Headset Untuk membantu Kalau memang dia jarak dekat Kalau jarak jauh Kita bisa menggunakan Earphone Dengan Moda bluetooth ya Sehingga jarak 2 meter Di depan kamera itu bisa Terekam Suaranya dengan baik Kemudian Background yang dipakai Nah, background yang dipakai Bisa tembok Bisa kain Bisa halaman Bisa juga menggunakan Green screen Kalau aplikasinya Aplikasi Kain masternya Memungkinkan untuk itu Ya Kemudian Ya Apa namanya Posisi HP Saat Pengambilan gambar Pastikan Posisinya adalah Landscape Kalau dia potret Dia Nanti Tidak Baik Untuk Ditonton Kemudian Pastikan juga Menggunakan Penyangga HP Kalau perlu Menggunakan Tripod ya Atau Paling tidak Pengambil gambar Yang sudah Profesional Sehingga Gambarnya itu Tidak Bergoyang Gitu Kalau ada Penyangga kecil Juga boleh Yang bisa Diletakkan di atas Meja Atau tempat Yang lebih tinggi Yang Kira-kira Fokusnya itu Memiliki Angle Dan Apa nya Rule Rule of Street nya Itu Sesuai Sehingga Posisinya itu Kita berbicara Di tengah-tengah Bukan di Terlalu Ke bawah Kameranya Atau Kameranya terlalu Di atas Atau Terlalu Di pinggir Di samping Atau Terlalu Sangat di bawah Sehingga Kelihatan Gambarnya Kita Di atas Kamera Begitu Kemudian Suasana Yang baik Atau Angle Yang Dan Hindarkan Suara Yang Mengganggu Jadi Kalau ada Suara-suara Mengganggu Itu Lebih baik Dihindarkan Saja Jadi Demikian Ada Paling tidak Ada Enam Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait dengan Teknik Pengambilan Gambar Selanjutnya Mari kita Saksikan Bagaimana Pengambilan Gambar Yang Sebenarnya Dengan Menggunakan Kamera Yang Sederhana Terima Kasih Baiklah Sekarang Kita Akan Coba Untuk Menjelaskan Tentang Cara Mengambil Video Kemudian Kita Mengedit Di Kain Master Kita Klik Aplikasi Kain Master Kemudian Kita Cari Videonya Ya Kita Pastikan Sudah Menemukan Aplika Apa Namanya Videonya Ya Ini Kita Masukkan Intronya Kemudian Kita Masukkan Suaranya Apa Namanya Musik Intronya Kita Cek Kemudian Kita Potong Sampai Disini Suaranya Kita Potong Yang Sebelah Kanannya Oke Sekarang Kita Tambahkan Videonya Ya Kita Tambahkan Video Penjelasan Yang Kita Sudah Buat Terkait Dengan Apa Namanya Video Penjelasan Tentang Cara Pembuatan Ya Pembuatan Video Pembelajaran Cara Mengambil Gambar Ini Sudah Kita Tinggal Menambahkan Ya Kita Tinggal Menambahkan Video Hasilnya Video Hasilnya Itu Tadi Kamera Ini Hasil Rekamannya Ya Nah Bukan Ini Kita Kita Terus Ini Depan Ini Ya Atau Kita Apa Dulu Terusnya Kita Ambil Video Yang Sesuai Menurut Terus Dulu Terus Ini Oke Sudah Panjang Videonya Kita Geser ke Kanan Kiri Ya Maksudnya Ke kiri Sampai Sini Kita Menambahkan Transisi Transisinya Kita Tambahkan Transisi Text Seperti Biasa Kita Tambahkan Text Cara Mengambil Gambar Video Cara Mengambil Gambar Cara Mengambil Gambar Ya Sudah Kita Pilih Text Yang Sesuai Yang Kita Sukai Oke Sekarang Kita Pilih Mask Ini Kita Sudah Tambahkan Transisinya Kita Centang Kanan Atas Kemudian Video Editing Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Mengexport Kita Cek Dulu Ini Kebenaran Oke Demikian Yang Dapat Kami Jelaskan Terkait Dengan Cara Pengambilan Gambar Terima kasih Om Om Swastiastu Apa Kabar Anak-anak Mudah-mudahan Bapak Temui Kali Ini Dalam Keadaan Sehat-sehat Walafiyah Dan Dapat Mengikuti Pembelajaran Kali Ini Dengan Sebaik-baiknya Anak-anak Sekalian Setelah Kita Mengikuti Pembelajaran Sebelumnya Yang Mana Pembelajaran Sebelumnya Kita Telah Menyelesaikan Materi Terkait Dengan Pustaka Suci Begawad Gita Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Materi Tri Renang Namun Sebelum Itu Anak-anak Perlu Ketahui Bahwa Tujuan Dari Pembelajaran Ini Yaitu Yang Pertama Anak-anak Dapat Mengetahui Pengertian Tri Renang Kemudian Yang Kedua Dapat Mengidentifikasi Atau Mengklasifikasikan Bagian-bagian Tri Renang Yang Ketiga Adalah Dapat Memberikan Contoh-contoh Pelaksanaan Dari Tri Renang Nah Demikian Anak-anak Tujuan Dari Pembelajaran Ini Kemudian Terkait Dengan Langkah-langkah Pembelajaran Yang Pertama Bapak Akan Berikan Anak-anak Video Pembelajaran Silahkan Nanti Bapak Berikan Linknya Di WhatsApp Group Setelah itu Anak-anak Diharapkan Dapat Menganalisa Video tersebut Dan Nanti Bapak Akan Berikan Pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Kemudian Praktik-praktik Anak-anak Bisa Menjawabnya Dan Berdiskusi Melalui WhatsApp Group Yang Sudah Bapak Sediakan Demikian Baik Anak-anak Setelah Anak-anak Memahami Tujuan Pembelajaran Dan langkah-langkah Pembelajaran Yang kita akan Laksanakan Sekarang Tiba saatnya Bapak Akan Menjelaskan Terkait Dengan Materi Pembelajaran Yang Pertama Kita Akan Bapak Akan Jelaskan Tentang Pengertian Tri-rena Nah Tri-rena Itu berasal dari kata Tri dan Rena Tri artinya Tiga Kemudian Rena Artinya Hutang Atau Kewajiban Nah Arti dari Tri-rena Tersebut Adalah Tiga Kewajiban Yang utama Atau Tiga Hutang Yang utama Yang pertama Hutang yang pertama Atau Kewajiban Kita yang pertama Adalah Yang disebut Dengan Dewa Rena Kemudian Yang kedua Itu adalah Resi Rena Yang ketiga Adalah Pitra Rena Nah Kita akan bahas Satu persatu Anak-anak Yang pertama Dewa Rena Itu adalah Kewajiban kita Untuk melakukan Yadnya Kepada Tuhan Nah Oleh sebab itu Tuhan telah Memberikan kita Kehidupan Telah memberikan kita Kebaikan Kebaikan Menciptakan Alam semesta Ini Beserta Segala Isinya Dengan Begitu Kita memiliki Satu hutang Yang sangat Utama Yaitu Kepada Tuhan Disamping itu Juga Tuhan Memberikan Kehidupan Kepada Kita Nah Oleh sebab Itulah Kita Membalasnya Dengan Melakukan Yadnya Yang kedua Adalah Resi Rena Resi Resi Adalah Utang Atau Kewajiban Kita Beriatnya Kepada Para Resi Juga Kepada Orang Suci Ya Jadi Tidak Hanya Kepada Para Resi Tapi Juga Orang Suci Para Resi Yang Telah Menerima Sabda Suci Weda Itu Luar Biasa Memiliki Jasanya Kepada Kita Sehingga Orang Suci Tersebut Patut Kita Hormati Patut Kita Beriatnya Kepada Beliau Itulah Utang Atau Kewajiban Dasar Melaksanakan Yadnya Kepada Para Resi Yang ketiga Adalah Pitra Rena Yakni Utang Kepada Para Leluhur Siapakah Yang disebut Dengan Para Leluhur Yaitu Orang tua Kita Yang masih Hidup Kemudian Leluhur Kita Pendahulu Pendahulu Kita Yang Memiliki Jasa Jasa Yang sangat Luar biasa Di antaranya Adalah Membuat Melahirkan Kita Merawat Kita Memberikan Makan Dan Minum Menjaga Kita Merawat Dan Lain Sebagainya Itulah Jasa Jasa Orang tua Kita Mulai Dari Bapak Kemudian Ibu Kemudian Kakek Nenek Dan Yang Lebih Di Atasnya Lagi Ada Kumpi Ada Kelap Ada Kelakap Kelambiung Kelewaran Sampai Pada Yang Diatasnya Pirate Semuanya Ini disebut Dengan Leluhur Kita Dan Juga Para Leluhur Kita Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu Yang Sudah Newate Atau Sudah Moksa Itulah Yang disebut Dengan Leluhur Baik Anak-anak Kita Lanjutkan Dengan Contoh Contoh Dari Tri Renang Ya Contoh Pelaksanaan Tri Renang Karena Kita Memiliki Kewajiban Beriannya Kepada Tuhan Kita Juga Berkewajiban Kita Melakukan Membalas Jasa Tersebut Dengan Melaksanakan Yatnya Yatnya Dalam Bentuk Sembahyang Dalam Bentuk Upakare Dalam Bentuk Perbuatan Perbuatan Yang Baik Itulah Cara Kita Untuk Contoh Contoh Yang Dapat Kita Kerapkan Sebagai Upaya Untuk Melaksanakan Kewajiban Kita Dalam Hal Dewa Renang Kemudian Yang Kedua Terhadap Resi Para Resi Contoh Yang Kita Dapat Laksanakan Adalah Dengan Jalan Belajar Dengan Baik Menghormati Ajaran Ajaran Beliau Menghormati Dan Menjaga Dengan Baik Apa Yang Sudah Diwariskan Terutama Adalah Pustaka Suci Weda Yang Kita Jadikan Sebagai Pendoman Hidup Yang Ketiga Yaitu Pitra Renah Nah Pitra Renah Ini Adalah Kewajiban Kita Melaksanakan Yadnya Kepada Rang Leluhur Kepada Pendahulu Pendahulu Kita Dan Pada Orang Tua Kita Yang Sudah Melahirkan Dan Membesarkan Kita Baik Anak Anak Contohnya Adalah Kita Hormat Kita Menghormati Membantu Orang Tua Menjaga Segala Yang Dapat Diberikan Oleh Orang Tua Kita Dengan Sebaik Baiknya Melakukan Perbuatan Baik Itu Merawat Orang Tua Itu Adalah Cara Yang Dapat Dilakukan Untuk Melaksanakan Membalas Jasa-jasa Orang Tua Kita Demikian Anak Anak Yang Dapat Bapak Jelaskan Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Di Chat Group Di Whatsapp Group Anak Anak Bisa Disana Cek Link Youtube Yang Bapak Bagikan Kemudian Silahkan Dijawab Di Bawahnya Apa Namanya Ada Bapak Berikan Pertanyaan Pertanyaan Anak Anak Bisa Sampaikan Jawabannya Melalui Chat Di Website Group Atau Chat Ke Bapak Secara Pribadi Demikian Anak Anak Mari Kita Tutup Penjelasan Ini Dengan Mengaturkan Prama Santi Om Santi 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 Om Guys